Hujan yang turun di Jakarta sejak Jumat pagi membuat beberapa wilayah tergenang air. Di perumahan Cawang Baru, Jakarta Timur, luapan air yang mencapai 50 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 mogok. Hujan yang mengguyur wilayah Cawang Baru, Jakarta Timur selama kurang lebih 2 jam mengakibatkan genangan setinggi 50 cm. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu karena sejumlah ruas jalan terkepung air. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memaksa melintas pun mogok karena tingginya air yang menggenang. Menurut warga, wilayah Cawang Baru memang kerap terjadi genangan. Bahkan bila hujan terus turun seperti ini, ketinggian air bisa makin bertambah. Dan hal tersebut karena sistem drainase yang sudah tidak menampung. Sementara itu, petugas PPSU Kecamatan Jatinegara mengatakan kalau intensitas tinggi pasti banjir karena saluran tidak menampung. Warga berharap M. Prof. DKI Jakarta segera melakukan pengerukan drainase dan memperbesar salurannya agar tidak terus terjadi genangan seperti ini bila hujan turun. Genangan juga terjadi di ruas jalan DI Panjaitan. Cawang, Jakarta Timur setinggi 50 cm. Meskipun sejumlah petugas badan UPK Air dan PPSU Kecamatan Jatinegara sudah disiagakan di lokasi genangan, namun debit air yang besar tetap membuat air tumpah ke jalan. Arus lalu lintas dari arah Uki menuju Tanjung Priok pun mengalami kemacetan hingga 1 km karena hanya 2 jalur yang dapat dilalui kendaraan dari 4 jalur yang ada. Tak hanya itu, 3 motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Menurut petugas UPK Badan Air, genangan terjadi akibat debit air hujan yang tinggi ditambah dengan penyempitan sistem drainase yang ada. Bagi masyarakat yang akan berpergian dari Uki menuju Tanjung Priok, sebaiknya Anda mencari alternatif jalur lain. Sementara itu, kawasan Kampung Pulau, Jatinegara, Jakarta Timur juga terendam banjir setinggi 1 meter pada Jumat siang. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat sejumlah warga panik dan langsung mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga yang hendak beraktifitas terpaksa menerobos tingginya banjir. Banjir setinggi 1 meter yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan Ibu Kota sejak pagi tadi. Sejumlah barang termasuk sepeda motor yang nyaris terendam banjir langsung dievakuasi warga secara gotong royong ke tempat yang lebih aman. Warga hanya bisa berharap agar banjir yang meredam pemukiman mereka dapat segera suruh. Kira-kira jam setengah sembilan, air masuk rumah saya, bahkan motor saya rendam lagi.